Halo anak-anak, kalian masih ingat tayangan video yang kita saksikan berikut ini adalah acara Purnawiata kakak-kakak kelas 6 angkatan tahun 2019 kita lihat bersama persiapannya ya kita buka dengan doa yang dipimpin oleh Bunda Ari anak-anak ambil sikap doa yang baik, yang benar supaya Tuhan memimpin acara bisa berjalan dengan baik dan lancar anak-anak ini adalah salah satu penampilan dari kakak-kakak kelas 6 pada waktu itu sekarang mereka sudah duduk di bangku SMP hanya dengan botol aqua mereka bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita kita perhatikan kak Cesa pukul botolnya semangat kak Ceron jogetnya juga asik nah goyang kanan goyang kiri ayo kita dengarkan pujian mereka nah anak-anak ini yang perlu kalian ingat kabarkan nama Yesus ke seluruh penjuru dunia salam teman-teman apa kabarnya? tentu baik-baik saja sekarang kita akan memuji Tuhan tapi lebih jauh dulu kita akan berdoa dulu Tuhan Yesus yang menyiapkan diri untukmu dan kita akan memuji dan menyembahmu amin ku cinta Yesus ku cinta Yesus dan kita akan memuji Tuhan Yesus dan kita akan memuji Tuhan Yesus dan kita akan memuji Tuhan Yesus sudah lebih jauh dulu mencintai aku dan kita akan memuji Tuhan Yesus 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 Mencintai aku Kata Yesus Sudah lebih dulu Mencintai aku Kata Yesus Sudah lebih dulu Mencintai aku Kata Yesus 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 Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggalah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggalah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggalah di dalamnya. Pastilah kau akan berhubungan. Yesus cintaku, kau cintakan, kau cintanya. Yesus cintaku, kau cintakan, kau cintanya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggalah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggalah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggalah di dalamnya. Pastilah kau akan berhubungan. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggalah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggalah di dalamnya. Pastilah kau akan berhubungan. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggalah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggalah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggalah di dalamnya. Pastilah kau akan berhubungan. Jangan lancaranya, tinggalah di dalamnya. Mari kita siapkan hari kita untuk mengingatkan firman Tuhan. Mari kita pujikan roh putus yang manis. Jangan lancaranya, tinggalah di dalamnya. Ku buka hatiku untuk firmanmu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Umang mendengar. Dan melakukannya setiap hari. Roh kudus yang manis. Tolong aku, menuruti firman Tuhan. Roh kudus yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Kudus yang manis. Kudus yang manis. Kalau aku, menuruti firman Tuhan. Roh kudus yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami boleh menerima, mendengar firmanmu Untuk membimbing kami menjadi anak-anak yang setia Anak-anak yang takut akan engkau Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Oke anak-anak, sebelum Pak Mudari lanjutkan renungan atau firman pagi hari ini Pak Mudari mau tanya kepada anak-anak Masih ingatkah tokoh minggu kemarin yang membawa berita menyenangkan bagi umat Israel Dan mereka lebih bersuka cita karena kabarnya sangat menyenangkan Siapa? Saya percaya anak-anak masih banyak yang ingat karena anak-anak selalu memperhatikan Siapa tokohnya dia? Yusua dan Kalem Ya dua-duanya inilah yang membawa kabar sukacita Kabar yang menguatkan Nah anak-anak Baiklah kita akan lanjutkan Firman Tuhan Lanjutkan jantung kemarin Oke sudah siap? Oke Firman Tuhan akan saya ambil dari bilangan 21 Yang menceritakan tentang ular tembaga Setelah bangsa Israel itu mengalahkan musuh-musuhnya Sesuai dengan permintaan mereka sendiri Mereka berangkat dari Gunung Hor Berjalan ke arah Laut Teberau Untuk mengelilingi tanah Edom Bangsa Israel mulai ngomel kepada Allah dan Musa Menyesali mereka keluar dari tanah Mesir Katanya dalam perjalanan tidak ada roti Tidak ada air Dan mereka bosan dengan roti mana Lalu Tuhan marahlah Dengan menyuruh ular-ular teduh menggigit mereka Sehingga banyak mereka yang mati Dari peristiwa tersebut Bangsa Israel menyesali Dan minta ampun Dan Tuhan Menyuruh Musa Buatlah ular teduh Taruhlah itu di sebuah tiang Jika yang tergigit melihat yang tersebut Mereka akan hidup Nah Dari sini Bukan hanya generasi yang pertama Yang sedang habis Tetapi juga generasi yang kedua Yang sedang dipersiapkan Ke tangan Perjanjian Nah Untuk lebih lengkap Atau lebih jelasnya Kita akan melihat Cuplikan filmnya Kisah ular tembaga Bilangan 21 Ayat 4 sampai 9 Musa dan bangsa Israel Berjalan di padang burung Ketanah yang dijanjikan Tuhan Yaitu Kanaan Anak-anak Ini adalah kisah Perjalanan bangsa Israel Mereka berangkat dari gunung Hor Berjalan menuju ke arah laut Teberau Mereka mengelilingi tanah Edom Menuju ke tanah perjanjian Yaitu Tanah Kanaan Pada waktu siang hari Ada tiang awan Yang menaungi bangsa Israel Agar tidak kepanasan Allah menyertai perjalanan bangsa Israel Pada waktu siang Allah sediakan tiang awan Pada waktu malam hari Allah menyediakan tiang api Yang menerangi dan menghangatkan tubuh mereka Karena perjalanan sangat jauh Bangsa Israel menjadi capek dan bosan Dan bangsa Israel tidak mau taat lagi Kepada Musa dan Tuhan Karena perjalanan yang sangat jauh Di tengah-tengah padang gurun yang gersang Tidak ada roti Tidak ada makanan Tidak ada air Bangsa Israel mulai marah Mereka mulai bersungut-sungut Mereka melawan Musa Melawan Allah Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung Menggigit mereka sampai mati Ular-ular tedung itu sangat banyak sekali Hampir semua orang Israel mati Karena pemberontakan bangsa Israel Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu Menggigit mereka sampai mati Coba deh bayangkan anak-anak Kalau ular-ular itu ada di dekat kalian Kalian pasti akan mencari ketakutan Kemudian bangsa Israel itu mencari Musa Dan meminta ampun kepada Tuhan Musa berdoa kepada Tuhan Agar menjauhkan ular tedung dari bangsa Israel Bangsa Israel sadar akan kesalahannya Mereka meminta ampun kepada Tuhan Tuhan Allah ku Jauhkan ular tedung itu dari umatmu Itu doa Musa kepada Tuhan Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tedung Agar setiap orang yang melihatnya tetap hidup Lalu Musa pun membuat ular tedung dari tembaga Dan menaruhnya di sebuah tiap Jika bangsa Israel ingin tetap hidup Maka setiap orang yang digigit ular Harus melihat ular tembaga Jadi mereka harus cepat-cepat melihat Tiang ular tembaga itu anak-anak Supaya mereka yang sudah mati Karena digigit ular itu tadi Mereka bisa hidup kembali Ketika bangsa Israel melihat ular tembaga itu Mereka tidak mati Tetapi tetap hidup Akhirnya bangsa Israel selamat Dan mau taat lagi kepada Tuhan Mereka pun berjalan lagi Anak-anak Masalah apapun yang kalian hadapi Ingat Kalian harus tetap fokus kepada Tuhan Tuhan pasti akan memberi pertolongan kepada kalian Anak-anak Bangsa Israel Selalu sambat melulu Sehingga Tuhan menghukum mereka Maka kita pun bisa belajar Tidak banyak mengeluh Tidak banyak sambat Tidak banyak protes Kita sering Anak-anak juga mungkin sering Sambat belajar Sambat baca renungan Apalagi baca Alkitab Berdoa Tuhan tidak mau dinommerdoakan Dalam setiap kegiatan kita Tuhan ingin dinommer Satukan Karena Tuhan itu adalah Segalanya Makanya itu kalau ada masalah Kita saja lapor saja kepada Tuhan Cerita Culhat sama Tuhan Di dalam doa Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan Jadi Cerita saja Apa yang anak-anak hadapi Apa anak-anak yang Ada kesulitan Tanya saja sama Tuhan lewat Doa Nah baru setelah itu Oke lah Anak-anak mau cerita kepada siapa Nah Itu yang mestinya kita lakukan Nah Sekarang Pak Mudari mau kasih pertanyaan Dan pertanyaan nanti Dijawab Lewat WA Kewali Kelas Masing-masing Pertanyaan nomor satu Tuhan kirim apa Tuhan kirim apa Untuk menghukum bangsa Israel Yang kedua Tuhan menyuruh Musa Membuat Apa Nomor tiga Apa yang harus dilakukan Bangsa Israel Supaya tidak Mati Oke Yang terakhir nomor empat Apa yang harus kita lakukan Jika kita sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Itu saja pertanyaan Dari Pak Mudari Empat Dan dikirim lewat WA Kewali Kelas Masing-masing Oke Demikianlah Firman Tuhan Yang bisa saya sampaikan Kita akan Akhiri Kita akan Tutup dengan doa Dan kita akhiri dengan Doa berkat Pada saat doa berkat Anak-anak boleh Angkat tangan Masing-masing ya Tuhan Terima kasih Buat Firmanmu Di pagi hari ini Biar firmanmu Terus menuntun Setiap langkah hidup kami Dan kami menjadi Pelaku-pelaku Firmanmu Yang menyenangkan Hati Bapak Terima kasih Terima kasih Haleluya Haleluya Mari teman-teman Kita mengalapalkan Ayat Bapak Hari ini Yaitu Yosua 24 Ayat 24 Kepada Tuhan Allah kita Kami akan Beribadah dan Sejumlahnya Akan kami Dengarkan Mari teman-teman Kita berdoa Sahfaat Bersama-sama ya Untuk Negara Uni Emirat Emirat Arab Mengenal Kasih Yesus Posisi Ditapanuli Tengah Mengenal Kasih Yesus Kami tetap Fokus Kepada Yesus Sebagai Juru Selamat Kami Tidak gampang Mengaluh Protes Tapi Belajar Bersyukur Teman-teman Sekolah Minggu Se-Indonesia Makin Cinta Yesus Dan Sehat Selalu Berlas Kasih Tuhan Untuk Pemulihan Dari Pandemi COVID-19 Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah Berdoa Safaat Dharma Mengucap Syukur Haleluya Amin Selanjutnya Zakaria 2 Ayat 5 Dan Tuhan Sendiri Demikian Irman Tuhan Akan Menjadi Tembok Berapi Babiku Di Sekilir Dan Tuhan Akan Menjadi Kemuliaan Dalam Teman-teman Mari Taruh Tangan Kiri Taruh Taruh Tangan Kiri Di Kepala Dan Tangan Kanan Di Dada Kita Ucapkan Lima Kepastian Dalam Hidup Bersama-sama Ya Hidupku Dicintai Oleh Tuhan Hidupku Dicintakan Secara Ajaik Hidupku Diberkati Tanpa Batas Hidupku Diprogramkan Untuk Berkemenangan Hidupku Memiliki Pengaruh Positif Dimanapun Aku Berada Anak-anak Boleh Mengangkat Tangan Mereka Anak-anak Boleh Mengangkat Tangan Masing-masing Tuhan Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Yang Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kasih Karunia Tuhan Yang Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahtera Amin Betapa C需 S marche Dengan Berduing Sec H�